Siapa sih yang gak kenal kedua sosok ini dia adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Raka Buming Raka Meski memiliki latar belakang yang berbeda keduanya merupakan generasi bangsa yang pernah sama-sama ikut menjadi kontestan di panggung perpolitikan nasional dari keikut sertaannya maju dalam pemilihan kepala daerah di masing-masing wilayah yang diikutinya tersebut harta keduanya terkuak di masyarakat dengan kepemilikan atas berbagai aset berharga Penasaran siapakah yang paling tajir di antara mereka berdua? Kali ini kita bakal mengkomparasi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Raka Buming Raka Agus Harimurti Yudhoyono atau Akrabisapa Ahaye merupakan putra dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1975 dia memulai karirnya terlebih dahulu di dunia militer setelah menyelesaikan pendidikan akademi militer di tahun 2008 predikat lulusan terbaik Selepas menyelesaikan pendidikan militernya berbagai jabatan strategis di berbagai kesatuan sempat ia rasakan Seperti sempat bergabung ke dalam kostrat disusul menjabat sebagai komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak dan Unit Mekanik 2003 Arya Kemuning dan masih banyak lagi dalam berbagai misi kemanusiaan Suami dari Anissa Pohan ini juga sempat turut andil dalam pemulihan keamanan di Aceh hingga menjadi bagian kontingen Garuda 23A dalam misi perdamaian Israel dan Lebanon Peraih gelar magister dari tiga kampus berbeda ini juga sempat menempuh pendidikan CJSC di tahun 2015 yang merupakan sekolah pasca sarjana untuk Angkatan Darat Amerika Serikat akan tetapi setahun kemudian alumni SMA Taruna Nusantara Magelang ini menggemparkan publik atas keputusannya untuk pension dini dari dunia militer yang membesarkan namanya dengan pangkat terakhir mayor Sejak saat itulah pria berzodiak Leo ini lantas memantapkan diri untuk terjun di dunia politik seperti yang pernah digeluti oleh sang ayah di tahun 2017 Ahaye pun memulai karir di panggung politik setelah maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni Meskipun pengumuman hasil pilkada dirinya dinyatakan kalah Tiga tahun pasca kekalahannya dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di ibu kota secara aklamasi ia pun berhasil menduduki kursi ketua umum Partai Demokrat lewat Kongres kelima partai yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta Selain disibukkan dengan profesinya saat ini di dunia perpolitikan pria yang hobi berolahraga lari ini juga merupakan pemilik dari PT Squisys Indonesia yang bergerak pada sektor P Publishing dan Marketing Selain itu ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan pendiri dari Ahaye Foundations Sementara itu untuk Gibran Raka Buming Raka sendiri seperti yang kita ketahui merupakan putra dari Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo Gibran sendiri pernah selama 8 tahun berada di luar negeri saat menempuh pendidikannya di Management Development Institute of Singapore dan lulus di tahun 2007 Kemudian melanjutkan studi ke program Insert di University of Technology Sydney Australia hingga lulus pada tahun 2010 Sekembalinya ke tanah air dia langsung tancap gas untuk membuka bisnis yang dimulai dari usaha kuliner pertamanya bernama Cili Pari yang kini punya omset miliaran rupiah per bulannya Berkat keberhasilannya di bisnis pertamanya ia kemudian melebarkan sayap untuk kembali membuka bisnis lain bernama Markobar yang kini sudah memiliki 40 atlet di berbagai kota besar di Indonesia bahkan yang sudah sampai negara tetangga Filipina selain itu resto bernama Mangkoku yang merupakan hasil kerjasama dengan Chef Arnold juga tercatat sebagai ladang penghasilannya yang sekarang sudah punya 20 cabang di Jabodetabek Ngomongin bisnis di sektor kuliner yang dilakoni oleh Gibran juga masih Sementara di sektor lain gurita bisnis yang dimilikinya juga ada yang bergerak di sektor jasa seperti reparasi produk elektronik lewat e-color hingga membangun bisnis startup kerjaholik sebagai penyedia lowongan kerja Tentu saja setelah mengetahui profil singkat dan sumber penghasilan keduanya kamu semua pada penasarankan soal total kekayaan mereka berdua Berdasarkan laporan LHKPN yang disetor per tahun 2017 pada saat maju dalam pilkada DKI Jakarta AHI sendiri mencatatkan laporan total kekayaannya berada di angka 22 miliar rupiah Sedangkan untuk Gibran sendiri dalam laporan LHKPNnya ketika maju mencalonkan sebagai wali kota Solo untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2022 total kekayaannya terpaut tipis dengan AHI dengan nilai mencapai 21,15 miliar rupiah Sekarang kita beralih ke persaingan koleksi kendaraan pribadinya Untuk koleksi kendaraan roda 4 AHI sendiri berdasarkan rincian terlampir dalam LHKPNnya ada 1 unit Nissan Navara seharga 350 juta rupiah Selain itu untuk mendukung aktivitasnya ia juga sering menumpangi mobil MPV mewah sekelas Toyota Velfire yang dibanderol dengan harga 1,1 miliar rupiah di sektor FUV Mobil Jeep Rubicon yang dihargai 1,7 miliar rupiah di susul 2 unit SUV tipe lain yaitu dibanderol dengan harga 1,9 miliar rupiah dan Toyota Land Cruiser senilai 2,2 miliar rupiah juga ikut mejeng cantik di garasi rumahnya Sementara untuk sepeda motornya sendiri politikus dari keluarga Cikeas ini juga punya 1 unit kuda besi BMW R18 senilai 9 0,00,000,000 rupiah dan sebuah FTV Yamaha Grizzly 305 harga jualnya sendiri berkisar 140 juta rupiah Sementara untuk koleksi kendaraan yang dimiliki Gibran masih terlampau jauh untuk menyaingi koleksi yang dimiliki oleh AHI Soalnya wali kota Solo saat ini hanya memiliki mobil paling mahal sekelas Mitsubishi Pajero Sport keluaran 2016 di mana harga jual termurahnya mencapai 400 jutaan rupiah sisanya beberapa mobil rakyat yang tercatat dalam laporan LHKPN-nya berupa Toyota Avanza Isuzu Panther dan Dehatsu Grand Max untuk kendaraan roda 2 pilihannya jatuh pada sepeda motor Royal Side 500 keluaran tahun 2017 yang telah dimodifikasi dengan gaya bubar motor pabrikan asal Inggris ini punya harga jual normal 85 juta rupiah dan dua unit sepeda motor lainnya berupa Honda Scoopy tahun 2015 dan Honda CB 125 tahun 1974 berupa Honda Scoopy tahun 2017 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton